Pembesar dalam hari ketiga UPH Festival 2021, Universitas Pelita Harapan menggelar Parents Gathering atau pertemuan dengan orang tua mahasiswa dan mahasiswi baru di UPH. Parents Gathering bertujuan memberi arahan serta informasi kepada orang tua terkait proses pembelajaran yang akan dijalani putra-putri mereka. Selain menyambut mahasiswa baru melalui serangkaian acara menarik, UPH Festival 2021 juga menggelar sesi Parents Gathering untuk menyambut para orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putri mereka di Universitas Pelita Harapan. Acara Parents Gathering juga memberi kesempatan kepada para orang tua untuk bertanya melalui sesi tanya-jawab yang langsung dijawab oleh founder UPH, James Riyadi. Rektor Universitas Pelita Harapan, Dr. Honoris Causa Jonathan Parapak, Master Engineering menjelaskan, dengan fokus pendidikan yang transformatif serta holistik. Pendidikan yang akan diterima para mahasiswa akan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan saat lulus nanti, dapat mengabdikan diri untuk bangsa dan negara. Berbeda dengan masa penyambutan di universitas-universitas lain di Indonesia, yang kadang kerap menggunakan metode perpeloncoan, UPH melakukan orientasi dengan acara pembekalan, dengan menghadirkan pembicara inspiratif agar mahasiswa siap menjalani masa perkulian ke depan. Di UPH kami berbicara tentang visi pendidikan, pendidikan yang transformatif, pendidikan yang berpusat pada Kristus karena kami adalah Universitas Kristen. Pendidikan yang holistis, yang memperhatikan aspek-aspek karakter. Sehingga dengan demikian kami harap bahwa selama mengikuti pendidikan di UPH, ya mereka akan dipersiapkan untuk gobyong, untuk mengabdi, untuk berkarya bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Ya tentunya kita berbicara, mengapa diadakan UPH festival? Kami ingin menyatakan, dan saya sampaikan kepada orang tua, bahwa UPH festival diadakan di UPH. Punya sejarah bahwa kalau orang punya pelonco, kita di UPH tidak. Karena kita ingin menyambut para mahasiswa bersuka cinta, pesta, dan supaya kita siap untuk menerima mereka, dan memberikan bekal-bekal mereka selama UPH festival untuk siap masuk ke dalam pendidikan holistik, transformatif yang kami lakukan di UPH. Karena itu para orang tua, sekali lagi terima kasih yang telah memilih UPH untuk putra-putri dari bapak sekalian. Sesuai moto Universitas Belita Harapan True Knowledge, Faith in Christ, and Godly Character Founder Universitas Belita Harapan, James Riyadi, mengatakan mahasiswa-mahasiswi UPH tidak hanya dipersiapkan secara akademik, namun juga secara rohani, agar menjadi manusia yang utuh, yang baik secara jasmani, dan juga spiritual. Dengan fasilitas yang dimiliki oleh Universitas Belita Harapan, mahasiswa akan mendapatkan pembelajaran yang transformatif dengan teknologi berstandar internasional. UPH memiliki ruang kelas dan laboratorium yang modern yang mendapat pengakuan pemerintah dan dunia usaha. UPH memiliki fakultas kedokteran dengan metode pengajaran dan fasilitas penelitian yang sejajar dengan fasilitas serupa di seluruh dunia. UPH juga memiliki fasilitas olahraga dan atletik, budaya, dan rekreasi terbaik di Indonesia. Fasilitas yang UPH miliki sungguh bersaing dengan kampus-kampus lain di seluruh Asia, bahkan di dunia. Dan tentunya sebagian dari Bapak-Ibu memilih UPH karena tim dosen, staff, dan administrasi kami yang unggul. Dosen-dosen kami bukan hanya ahlinya di bidang masing-masing, namun juga adalah pendidik yang menggunakan ilmu dan teknologi pengajaran paling terbaru dalam pengajarannya. Visi kita itu adalah mahasiswa-mahasiswa kita itu supaya mereka itu bisa kenal Tuhan. Bisa kenal Tuhan, bisa dijama oleh Tuhan, bisa hidup itu takut di hadapan Tuhan itu, tidak mengerjakan yang benar, takut mengerjakan yang salah. Itu yang harapan kita. Lalu bagaimana hidupnya itu ditransformasi dari dalam, dari hatinya dari dalam, sehingga keluarnya itu otomatis dia menjadi manusia-manusia itu yang hidupnya itu suci. Sesuai dengan moto yang dimiliki, pembelajaran Universitas Belita Harapan berpusat pada dasar pengetahuan sejati, iman dalam Kristus, dan karakter ilahi dengan tujuan menghasilkan pemimpin masa depan yang takut akan Tuhan, kompeten, dan profesional. Reynard Christian, Berita 1, Jakarta Terima kasih telah menonton!